Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstrick Channel Oke, jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menarik saldo Shopee Pay ke rekening bank Oke, mungkin langsung saja ke tutorialnya ya Oke, jadi sebelum kalian bisa menarik saldo Shopee Pay kalian ke rekening bank Kalian pertama-tama tentu saja harus memverifikasi akun Shopee Pay kalian terlebih dahulu ya sobat Untuk cara melakukan verifikasi akun Shopee Pay bisa kalian tonton video yang ini ya Atau bisa juga kalian klik di pojok kanan atas video ini ya Link deskripsinya juga ada di video ini ya, silahkan kalian cek di link deskripsi video ini ya Oke, jika kalian sudah melakukan verifikasi akun Shopee Pay dan sudah disetujui oleh pihak Shopee-nya ya Maka kalian sudah bisa untuk melakukan penarikan saldo ke rekening bank yang sobat Oke, mungkin langsung saja silahkan kalian buka aplikasi Shopee Oke, ini di close saja Kemudian ke bagian saya ya di pojok kanan bawah Kemudian disini pilih Shopee Pay Nah, di bagian ini, oh ya kita lihat terlebih dahulu Apabila akun Shopee Pay kalian telah terverifikasi Lihatnya disini di pojok kanan atas, di pengaturan Nah, kemudian di bagian verifikasi KTP kita terverifikasi Nah, ini artinya kita sudah bisa untuk melakukan penarikan saldo sobat Jika status verifikasi kita, KTP-nya sudah terverifikasi Oke, kita kembali lagi Nah, untuk melakukan penarikan saldo silahkan kalian klik penarikan Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini Tambah rekening bank katanya Kamu memerlukan rekening bank yang terverifikasi untuk melakukan penarikan katanya Tambah rekening bank sekarang Oke, kita klik tambah Oke, disini tambah rekening baru Oke, disini kita akan dikirim kode verifikasi ke nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Shopee Oke, ini sudah masuk SMS-nya Kita buka saja Oke, ini kodenya Masukkan kode verifikasinya ya Oke, jika sudah dimasukkan, klik lanjut Oke, nah disini muncul tampilan lagi Nama, nama bank, kemudian nomor rekening Bukan nama bank ya, nama pemilik rekening di atas ini Kemudian nomor rekening baru dibawahnya nama bank, kode cabang, kota Oke, kita langsung masukkan saja Ini nama Nama pemilik rekening ini harus sesuai dengan yang tertera di buku tabungan ya Kemudian nomor rekening Kemudian banknya dipilih Ya, saya disini menggunakan bank BCA ya Untuk penarikan saldo Cabang bank Cabang bank ini juga tertera di buku tabungan ya Soalnya silahkan lihat Di buku tabungan kalian cabang bank mana Oke, nah sob jika sudah selesai di input semua Pastikan semua inputan benar ya sob ya Jika sudah dipastikan benar Klik lanjut Oke, ini ada konfirmasi informasi Konfirmasi rekening bank Oke, jika sudah dipastikan benar Klik selesai Nah, maka disini akan Bertambah ya Nah, ini Kita dikirimin sms lagi Coba kita buka smsnya Rekening bank Baru ditambahkan ke akun Shopee kamu pada Bila kamu tidak melakukan perubahan Oke Oke, nah sob disini Keterangannya sedang diproses Bcs sedang diproses Sedang diproses Oke Nah, ini jika sudah Prosesnya sudah selesai Penambahan bank ini Maka kita sudah bisa melakukan penarikan Ke rekening bank ini Jika prosesnya sudah selesai Oke, kita tunggu dulu Prosesnya sampai selesai Oke, sob Nah, jadi saya sudah Nunggu sekitar 12 jam Coba kita lihat lagi Status pengajuan kita tadi Pengajuan penambahan rekening bank tadi Coba kita lihat lagi Buka aplikasi Shopee Kemudian ke bagian saya Di pojok kanan bawah Kemudian ke Shopee Pay Kemudian ke pengaturan Di pojok kanan atas Ke rekening bank untuk Shopee Pay Oke, sob Nah, disini BCA statusnya telah terverifikasi Dari sebelumnya sedang diproses Ini sudah menjadi telah diverifikasi Ini artinya sudah bisa ditarik Ke rekening bank ini Saldo Shopee Pay kita Oke, coba kita kembali lagi Kembali Nah, untuk melakukan penarikan saldo Shopee Pay Tinggal di klik penarikan Nah, maka akan tampil seperti ini Ini tarik saldo Shopee Pay Ini dipilih ya Silahkan pilih rekening bank Nah, saya pilih rekening bank Yang telah saya ajukan atau datarkan tadi ya Rekening BCA Oke Nah, disini Di bawahnya ya Jumlah penarikan dana Nah, disini silahkan ditulis Berapa saldo yang ingin ditarik Misalnya saya mau tarik saldonya 10.000 Nah, seperti ini 10.000 Biaya penarikan dana Oh, ini ada biayanya ya Penarikan dana di bawah 49.000 Akan dikenakan biaya sebesar 3.000 Penarikan dana di atas 49.000 Dikenakan biaya sebesar 0 Oh Berarti kalau di atas 50.000 Baru Tidak ada biaya transaksi Alias 0 rupiah Kalau di bawah 50.000 Akan dikenakan biaya 3.000 Katanya Kemudian disini Dana yang akan masuk ke rekening bank kamu Oh, ini berarti langsung dipotong dari biaya penarikan Dari penarik saldo yang akan kita tarik Dana yang akan masuk ke rekening kamu Cuma 7.000 Berarti ini langsung dipotong ya Langsung dipotong dari saldo yang akan kita tarik Oke Jadi Saldo yang akan masuk ke rekening 7.000 Karena dipotong 3.000 Disini kan saya mau tarik saldo 10.000 Katanya kena Biaya penarikan 3.000 Jadi dana yang masuk adalah 7.000 Nah, kalau saya tarik di atas 50.000 Itu baru adminnya 0 Oke ya Paham ya Kemudian klik lanjutkan Untuk melanjutkan Nah, disini ada detail transaksinya lagi Tarik saldo ke rekening bank BCA Yang telah kita ajukan atau datarkan tadi Kemudian ada jumlah penarikan dana 10.000 Biaya penarikan dananya 3.000 Jadi dana yang akan masuk ke rekening bankmu 7.000 Harap menunggu sampai 2 hari kerja Untuk proses penarikan dana Tergantung dari jenis bank anda Oke, langsung klik konfirmasi Nah, disini silahkan mas Kalian masukkan PinsopiPay Oke Nah, akan muncul lagi Min 10.000 Yang artinya saldo akan dikurangi 10.000 Kemudian menunggu pembayaran Tarik saldo ke Bank BCA Biaya penarikan dana 3.000 Dana yang akan masuk ke rekening bank 7.000 Oke Disini ada nomor transaksi Dan waktu dibuatnya Oke, kita klik ok saja Berarti disini kita Masih nunggu Nah, ini sudah berkurang ya Saldo SopiPay saya sudah berkurang Berkurang 10.000 Oke, sop Nah, jadi saya sudah menunggu Kira-kira kurang lebih 6 jam ya, sop ya Dan coba kita lihat lagi Bagaimana status Penarikan saldo SopiPay Ke rekening bank tadi ya Untuk melihatnya Silahkan kalian klik Transaksi Nah, yang paling atas ini adalah Transaksi yang paling baru ya, sop ya Disini bisa kita lihat Penarikan ke rekening sekian Tanggal hari ini ya Ini statusnya berhasil, sop Berarti ini sudah masuk ke rekening bank saya, sop ya Oke, coba kita buka Ini statusnya berhasil, sop Dari sebelumnya menunggu pembayaran Sekarang menjadi berhasil Oke, ini sudah masuk ke rekening bank Ini ya, bank BCA Berarti sudah masuk ke rekening bank BCA Oke, sekarang kita coba cek di rekening bank BCA ya Nah, berhubung saya punya mobile banking BCA Jadi, saya langsung cek dari HP saja ya Gak perlu ke ATM lagi untuk ngecek saldonya Oke, langsung saya buka Mobile banking BCA Oke, sop Nah, jadi saya sudah masuk di mobile banking BCA ya Sudah masuk di mutasi rekeningnya Disini ada transaksi pada tanggal hari ini ya Uang masuk 7 ribu, sop Dari Sopi Nah, berarti ini sudah masuk ke rekening bank ya Saldo yang kita tarik dari Sopi Pay, sop Oke, jadi transaksinya berhasil, sop ya Walaupun nunggu agak lama sih sebenarnya Karena gak langsung masuk ya Seperti OPPO Kalau OPPO, GoPay Dan yang lainnya itu kan biasanya langsung masuk Kalau kita tarik ke rekening bank Ini masih nunggu kalau Sopi Pay Oke Mungkin itu saja ya, sop ya Tutorial dari saya kali ini Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kalian semua Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe juga channel ini Jangan lupa juga komen di bawah Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya, sop ya Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.